Sialong, saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita luangkan waktu beberapa menit untuk bergencan dengan Tuhan saat ini, agar dari hari ke hari kita semakin dekat dengan Tuhan, sehingga hidup kita semakin diberkati dan menjadi berkat. Pembacaan dari kitab Amsal bab 15 ayat 27 Siapa loba akan keuntungan gelap, mengacaukan rumah tangganya, tetapi siapa membenci suap, akan hidup. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, seorang raja mengumpulkan orang-orang yang ahli dalam keuangan untuk membahas masalah penting menyangkut kesejahteraan rakyat. Raja sangat heran, karena dalam 5 tahun terakhir ini, negara sudah menyalurkan begitu banyak dana untuk perbaikan jalan-jalan yang rusak, untuk membuka lapangan pekerjaan baru, untuk membuka jaringan listrik dan telepon ke desa-desa kecil, dan membangun rumah sakit. Namun kelihatannya dana yang dikucurkan masih saja kurang dan tidak pernah cukup. Sudah hampir 2 jam pertemuan itu berjalan, namun belum juga jelas penyebab dari semua kebocoran uang negara itu. Pada saat itulah seorang jenderal tua berkacamata yang duduk di ujung meja, berdiri dan mengambil sebongkah es dari dalam baskom di samping meja. Ia memberikan bongkahan es tersebut kepada orang yang di sebelahnya untuk diedarkan ke semua orang yang berada di sekeliling meja hingga tiba pada orang terakhir di ujung meja. Ketika bongkahan es itu tiba pada orang terakhir, besarnya tidak lagi sebesar ketika pertama kali ia menyerahkannya. Sekarang besarnya sudah berkurang menjadi seperempat bagian dari besar sebelumnya. Anda tahu apa artinya pelajaran ini? Tanya jenderal itu kepada semua yang hadir. Meskipun semuanya diam, namun tampak kepala mereka mengangguk-angguk tanda mengerti pelajaran dari bongkahan es itu. Jenderal itu menjelaskan, Semakin banyak tangan yang dilalui, semakin berkuranglah jumlahnya. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, meskipun di mana-mana kita mendengar seruan dan himbawan menentang korupsi, namun praktik korupsi tetap juga terjadi. Korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan untuk kepentingan pribadi. Rasul Paulus dalam suratnya yang pertama kepada Timotius 6 ayat 10 berkata, Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah, beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Meskipun uang itu sendiri tidaklah jahat, tetapi kecintaan akan uanglah yang membuat orang-orang menjadi jahat. Sebagai orang percaya, kita harus menyadari bahwa apa yang kita peroleh dengan cara yang tidak benar tidak akan pernah mendatangkan kedamaian bagi kita. Sebaliknya, kita telah menempatkan diri sendiri di bawah bayang-bayang masalah. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Ketika Tuhan mempercayakan kita untuk menempati posisi yang baik dan tinggi di dalam pekerjaan kita, itu bukan dengan maksud agar kita mempunyai peluang untuk berlaku curang dan mengambil sesuatu yang bukan hak kita. Ingatlah bahwa standar Tuhan tidak akan pernah berubah. Ketika kita bekerja dengan jujur dan setia, maka Tuhan sendiri akan menyatakan kemurahannya atas kita. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdoa dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, jauhkanlah aku dari keinginan mencari keuntungan gelap. Aku mau mengucap syukur senantiasa untuk apa yang sudah engkau percayakan kepadaku dan aku akan mencukupkan diriku dengan pemberian. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.